Halo semuanya kembali lagi di channel Gowners Gaming bro oke 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 brother-brother ku kali ini kita akan membahas tentang squat file V6 dan ini untuk mod FF teman-teman ya kalau kemarin kita udah bahas yang squat file yang tanpa mod FF sekarang yang pakai mod FF mantap oke dan langsung saja ke tutorialnya tanpa banyak basa-basi dan banyak cincong langsung saja let's go ke langsung saja ketika kalian sudah download FF squat file sinamnya nanti kalian extract nanti akan ada tiga folder seperti ini nah karena kita pakai yang FF mod kali ini kita akan pakai yang dua folder ini ini teman-teman ya yang AIO V10 dan sama yang Vipper Vspec Oke jadi kita copy saja yang disini squat file-nya kita masuk di folder yang ketiga kita paste disini Oke kita copy dua file ini pergi ke dokumen pergi ke Viva 22 terus pergi ke setting kita paste saja disini oke nah nah ketika sudah nanti kita akan masuk ke dalam keinginan dan kita pilih squat file yang cocok oke nah setelah itu kita pergi saja di Viva mod managernya oke nah karena ini kita pakai FF mod squat file-nya yang FF mod jangan lupa kalian centang FF mod di sini temen-temen ya FF mod main update-nya jangan lupa di centang kalau kalian nggak centang nanti percuma squat file-nya tidak bisa dipasang dan kalau kalian ingin yang squat update tanpa FF mod atau kalian enggak punya FF mod atau enggak pakai FF mod kalian boleh nonton videoku yang ini teman-teman oke ketika sudah dicentang FF modnya kita pergi saja disini kita launch gamenya dan tunggu gamenya sampai mulai nah jika kita udah masuk ke dalam gamenya langsung saja kita pergi ke customize seperti biasa kita pilih profile lalu kita pergi ke load sekuatnya dan pilih yang sekuat FF by Viver disini kita pilih salah satu yang cocok oke oke nah karena sudah bisa di-apply berarti ini yang cocok untuk update-nya untuk mod dan update-nya oke ketika sudah di-apply squat file-nya kita langsung saja kita pergi kita pergi ke edit player untuk cek pemain-pemain yang sudah di transfer Oke untuk transfer list pemain terbaru nah perlu diketahui untuk FF mod ini enggak ada Saudi teman-teman ya Jadi kalau kalian pengen squat file atau transfer pemain Saudi League cek aja videoku yang kemarin oke nah jadi langsung saja kita cek beberapa transfer Eropa nah di Chelsea sini kita udah ada Romelu Lavia teman-teman Oke mantap untuk Romelu Lavia udah pindah di Chelsea dan di Liverpool di sini Endo Wattaro Endo sudah pindah di Liverpool Oke mantap dan untuk Ralo Jimenez juga sudah terupdate di Fulham teman-teman oke dan untuk Aston Villa Nicolo Zaniolo juga sudah terupdate di sini teman-teman oke cakep dan untuk Bundesliga di Union Berlin ada Robin Gossen yang sudah pindah dari Napoli oke dan ini dia sang striker tim nasi Inggris sekaligus pemain dari ayam sayur Harry Kane sudah pindah di Bayern Munchen teman-teman oke mantap untuk Harry Kane Liga Italia di sini ada Skamaka udah pindah dan udah terupdate di Atalanta oke dan di AS Roma sendiri di sini ada Leandro Paredes yang sudah pindah di AS Roma dan ada Renato Sanchez yang sudah pindah di sini dari PSG ke AS Roma oke mantap dan di sini ada Smurodov yang sudah pindah di AS Roma oke mantap dan di Inter Milan Arnal Taufik juga sudah terupdate di sini teman-teman ya oke mantap nah untuk Real Madrid sendiri Kepa juga sudah pindah dari Chelsea ke Madrid untuk menggantikan tibaut Courtois yang cedera panjang oke dan untuk Barcelona sendiri Jauh Cancelo sudah pindah dari City ke Barcelona juga oke mantap nah jadi itulah untuk preview beberapa transfer list di squad update V6 untuk FF mod Viva 22 di musim 2324 nya nah jadi gitu bro tentang update squad file V6 yang FF mod kali ini teman-teman jangan lupa simak videonya sampai habis supaya kalian tidak bingung dan salah pasang file-nya teman-teman ya oke kalau kalian udah kritik dan saran atau ada masukan silahkan komen di bawah jangan lupa supportnya like comment subscribe dan share ke Teman-teman kalian juga Nah jadi gitu aja teman-teman sampai jumpa ke next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh